Ini perkembangan dari PT Pindad ini saya melihat sangat luar biasa cepatnya. Di 2025 kita sudah masuk ke top 50. Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines. Oke, lagi kebar terbaru yang mantap-mantap joss nih bos. Kali ini datang dari PT Pindad Indonesia, perusahaan senjata angkatan darat terbesar di Indonesia yang katanya nih bakal masuk ke ranking top 50 global dunia pada tahun 2025 mendatang. Nah loh, nggak lama lagi nih bos. Artinya nggak nyampe 2 tahun lagi ya kan? Soalnya sekarang aja udah dekat tahun 2024 nih. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Bahkan dikatakan pendapatan Pindad tahun 2023 ini diproyeksikan bakal tembus sampai ke angka 27 triliun rupiah. Nah, bukan kaleng-kaleng bos. Bahkan beritanya, Amerika pun sampai langganan alutsista amunisi dari PT Pindad Indonesia. Mantap-mantap joss. Nah, lantas pertanyaannya nih bos. Sebenarnya alutsista apa saja kah yang telah berhasil dijual Pindad selama ini dan siapakah pembeli terbesarnya? Sampai-sampai Pindad mampu merauh pendapatan sampai dengan angka 20-an triliun rupiah itu. Dan bagaimanakah penjelasannya mengapa Pindad dikatakan bakal masuk top 50 global tahun 2025 mendatang? Ranking berapakah Pindad pada tahun ini? Penasaran? Mari kita simak videonya sampai habis bosko. Oke, seperti yang kalian tahu, Pindad, singkatan dari Perindustrian Angkatan Darat, merupakan salah satu perusahaan alutsista terbesar milik Indonesia. Perusahaan ini pun bukan kaleng-kaleng bos, pasalnya ia telah mampu menciptakan berbagai jenis senjata, senapan serbu, kendaraan lapis baja, panser, tank, bahkan sampai alat-alat berat seperti ekskavator bos. Nah, berita terbarunya kini admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini, tepatnya pada Selasa 19 September 2023 kemarin, ternyata Pak Jokowi Presiden kita, yang ditemani juga oleh Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto, lagi-lagi telah datang mengunjungi PT Pindad yang berlokasi di Kiara Condong, Bandung, dan mereka pun meninjau seluruh fasilitas PT Pindad bos. Dan ternyata, setelah melihat perkembangan PT Pindad dalam memproduksi alutsista sangat cepat, yang mungkin dari segi kapasitas produksi dan juga varian alutsistanya nih, Pak Presiden pun langsung optimis bos, bahwa PT Pindad mampu masuk ke top 50 perusahaan pertahanan global pada tahun 2025 mendatang. Nah, terkait ranking top global 50 ini, Pak Jokowi pun menjelaskan seperti ini bos. Di tahun 2022, peringkat Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di angka 79 tahun 2022. Dan kita perkirakan tahun ini sudah masuk di tahun 2024, kita perkirakan akan masuk di angka 60. Tetapi di tahun 2025, kita sudah masuk di top 50 global ranking industri pertahanan dunia, ujar Bapak Jokowi. Mantap, mantap jos! Lantas, apakah sebenarnya pembeli terbanyak alutsista dari PT Pindad ini bos? Apakah dari dalam negeri? Ataukah dari luar negeri? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, menurut Bapak Jokowi, PT Pindad saat ini tak hanya mampu memproduksi peluru dan amunisi saja bos. Namun beliau menyampaikan PT Pindad juga mulai memproduksi kendaraan tempur. Beliau katakan, sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan kendaraan tempur. Dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Dalam kunjungan itu, ia pun mendapatkan banyak informasi bos. Dan memuji hasil produksi PT Pindad yang sangat bagus. Salah satunya, yaitu soal pendapatan Pindad yang pada tahun 2022 kemarin tembus 25 triliun rupiah dan tahun 2023 diproyeksikan tembus 27 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng bos. Pak Presiden katakan, 25 triliun rupiah tahun 2022, pendapatan 2023 27 triliun rupiah. Dan itu paling banyak pesanan dari Bapak Menhan Prabowo dari Kementerian Pertahanan Indonesia, ungkap Bapak Jokowi. Nah, artinya yang paling banyak membeli alutsista dari PT Pindad itu dari dalam negeri sendiri bos. Ini suatu perkembangan yang sangat mantap. Jadi nggak lagi kita tergantung sama asing. Dan melihat perkembangan tersebut, walaupun kini masih di peringkat 60 dunia, Presiden Indonesia ini pun yakin bahwa pada tahun 2025 nanti, industri pertahanan Indonesia ini akan masuk ke dalam peringkat 50 besar dunia. Mantap, mantap joss. Nah, kemudian selain itu pada lokasi yang sama. Direktur utama PT Pindad, yaitu Bapak Abraham Mose pun mengatakan bahwa memang perkembangan perusahaan yang dipimpinnya cenderung positif bos. Bahkan terutama juga termasuklah dalam bidang ekspor ke luar negeri. Bapak Abraham Mose ini pun mengatakan bahwa untuk aktivitas ekspor, kita rutin mengirim amunisi ke Amerika tiap bulan sampai 2 kontainer. Dan sekarang banyak sekali permintaan senjata pistol dan kendaraan tempur dari kami, ujar beliau. Nah, artinya tak main-main nih bos. Amerika pun udah langganan berat alutsista amunisi dari PT Pindad Indonesia. Dan bukan kaleng-kaleng, langganannya sampai 2 kontainer amunisi setiap bulannya. Jadi dalam 1 tahun ada 24 kontainer tuh bos. Dan memang sejak perang meletus di Ukraina, bisnis amunisi ini adalah bisnis yang cukup menggiurkan bos. Pasalnya, dalam perang yang diperlukan adalah senjata dan amunisi. Amerika aja sampai langganan sama kita ya kan. Nah lanjut, atas perkembangan yang terjadi di PT Pindad ini, menurut Bapak Jokowi adalah sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan cita-cita pada tahun 2025 tersebut menjadi top 50 global perusahaan pertahanan dunia. Artinya ini ada sebuah prospek, ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Ujar Pak Presiden Jokowi Dodo. Nah, kalau harapannya dari kita ya, semoga kedepannya PT Pindad ini juga bisa memproduksi tank-tank kelas berat seperti ya sekelas tank leopard lah ya bos. Dan juga rudal-rudal pertahanan yang di jaman sekarang ini memang sangat diperlukan di palagan pertempuran masa kini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang perkembangan pesat PT Pindad ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomagazines. Terima kasih telah menonton!